Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman lima granada Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya Dan terus semangat untuk belajar di rumah Hari ini kita membahas matematika Babdebit bagian yang kelima Yuk kita awali materi hari ini dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik materi berikut ini Hari Selasa kemarin kita sudah mengenal rumus mencari debit Masih ingat? Debitnya ditutup lalu kita dapatkan rumus volume dibagi waktu Nah hari ini kita mau coba mencari rumus volume Kita tutup volumenya Nah didapatkan rumus D dikali T Atau volume sama dengan debit dikali waktu Kalau kita tulis hurufnya yaitu V sama dengan D dikali T Soal nomor 1 Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik Debit selangnya 300 mili per detik Berapa liter volume air dalam ember? Kita tulis diketahui Apa itu 40 detik? Waktu Waktunya adalah 40 detik Nah selanjutnya Kita tulis debitnya Debit D sama dengan 300 mili per detik Nah kita boleh jadikan liter ya Teman-teman masih ingat konversinya Kita kali atau kita bagi menjadi liter Iya betul sekali Kita lihat tangganya disini Mililiter ada di bawah Lalu menjadi liter naik Satu, dua, tiga Artinya dibagi seribu Dibagi seribu Sama dengan Berapa teman-teman? 0,3 Nah sekarang kita tulis Ditanyanya adalah Volume dalam liter Jadi Kita sudah dapatkan Bebit dalam satuan liternya Sekarang kita tinggal hitung Jawab Kita tulis rumusnya V sama dengan D dikali T Nah D-nya berapa teman-teman? 0,3 Dikali T Dikali T Dikali 40 Berapa 0,3 Dikali 40 Nolnya bisa kita coret Untuk menghilangkan Satu Angka di belakang koma ini Jadi Tinggal Tiga Dikali 4 Sama dengan 12 Liter Soal nomor dua Sebuah bak mandi Dalam keadaan kosong Diisi dengan air Selama 25 menit Apabila debit selang 0,8 liter per menit Berapa volume air Dalam bak tersebut? Nah seperti biasa Kita tulis Diketahui Dalam waktu 25 menit Adalah D 25 menit Kemudian debit selang airnya Itu D Sama dengan 0,8 liter per menit Nah kalau sudah Yang ditanya Adalah Volumenya Karena tidak diminta Dalam satuan apa Jadi kita ambil liter Karena disoalnya liter Jawab V sama dengan D Dikali T Nah langsung kita kali saja nih D nya sama dengan 0,8 Dikali T nya 25 Hasilnya adalah 20 liter Soal nomor 3 Kita tulis Diketahui Sebuah kolam Disi air Dengan debit D Sama dengan 2,5 liter Per detik Kolam tersebut Diisi penuh Selama 2,5 jam Artinya Waktunya Berapa liter Berarti ditanya Adalah V Dalam liter Nah Karena ini sudah liter Tanya liter Yang perlu diubah Yang mana Yang masih berbeda Waktunya ini 2,5 jam Dijadi kali ter 2,5 Dikali 3600 Kenapa? Karena Satu jam itu 3600 detik Nah Sekarang kita Hilangkan komanya nih Satu Karena Ada 0 disini Kita buang Satu 0 Untuk menghilangkan Satu angka Di belakang koma Kita tulis Susun ke bawah 360 Dikali 25 0 kali 5 Sama dengan 0 0 5 dikali 6 Sama dengan 30 Sisanya 3 5 kali 3 18 5 kali 3 15 Ditambah 3 Sama dengan 18 2 dikali 0 Sama dengan 0 2 dikali 6 Sama dengan 12 Sisanya 1 2 dikali 3 6 Ditambah Sisa 1 Sama dengan 7 Jumlahkan 0 0 0 Sisa 1 Karena 8 Tambah 2 10 7 Tambah 1 Tambah 1 Sama dengan 9 Jadi Berapa teman-teman 9000 Detik 2 Sekarang kita langsung Kerumus Jawab V Sama dengan D D D 2 Nya adalah 2,5 D Kali 9000 Berapa teman-teman 2,5 Dikali 9000 Teman-teman bisa hitung di kertas Hasilnya adalah 22500 liter Kita ke soal berikutnya ya Rumusnya sekarang yang ditutup adalah T-nya, waktunya Jadi, waktu sama dengan volume dibagi debit Atau T sama dengan V dibagi D Kita ke contoh soal Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air Nah, debit kerannya adalah 54 liter per menit Berarti kita tulis di ketahui apa ini? D sama dengan 54 liter per menit Nah, sekarang volume ember 18 liter Berapa waktu yang diperlukan oleh airnya untuk mengisi ember besarnya? Jadi, T-nya yang ditanya Jawab T sama dengan Tadi ruwa siapa? Iya, volume dibagi debit T-nya berapa teman-teman? 18 D-nya 54 Nah, kalau seperti ini kita jadikan pecahan saja Sederhana 18 dibagi 9 Hasilnya 2 54 54 Dibagi 9 Hasilnya 6 Masih bisa sederhana? Masih Kita sederhanakan lagi 2 dibagi 2 sama dengan 1 6 dibagi 2 sama dengan 3 Jadi, waktu yang diperlukan adalah 1 per 3 menit Nah, yang diminta adalah detik Jangan lupa diubah Nah, 1 per 3 menit itu artinya 1 per 3 dikali 60 Karena 1 menit 60 detik Jadinya adalah 20 detik Soal berikutnya, sebuah kolam renang akan dibersihkan Volume kolam renang tersebut 15 liter Debitnya diketahui sebesar 300 cm kubik per detik Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam tersebut? Diketahui volume si kolamnya adalah 15 liter Nah, kita perhatikan nih teman-teman Di sini ada yang beda Di sini cm kubik Kita jadikan kubik dulu ya Liter itu sama dengan lihat tabelnya Iya, liter sama dengan desimeter Artinya kita tulis lagi 15 desimeter kubik Nah, sekarang kita ubah menjadi cm kubik Nah, desimeter ke cm turun 1 Sudah dilihat? Nah, kita tulis artinya turun 1 itu dikali 1000 Karena kubik Jadi, 15.000 cm kubik Nah, selanjutnya Debitnya D-nya sama dengan 300 cm kubik per detik Nah, sekarang yang ditanya adalah Waktunya T Jawabannya adalah Apa tadi rumusnya? T sama dengan volume dibagi debit Volumenya 15.000 Kemudian D-nya 300 Coret nih Dua bawah, dua atas Nah, sisanya berapa? 150 dibagi 3 Sama dengan 50 Detik Alhamdulillah materinya Sudah selesai Dan teman-teman Seperti biasa Melanjutkan dengan Mengerjakan soal berikut ini Jika sudah selesai di foto Kirim ke Miss Layla Nanti Miss Layla koreksi Teman-teman Kita tutup Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Tetap semangat Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!